di kulum-kulum di kunyah-kunyah Assalamualaikum semuanya Selama 7 bulan ini banyak banget yang terjadi Corona, hampir peran dunia ketiga sampai segala macemnya Kalian ini di rumah aja selain main game ngapain sih? Langsung komen di bawah sekarang juga baru kita masuk ke berita yang pertama Check this out Halo Sobat Revival Mobile Legends Bang Bang Development League menjadi salah satu turnamen yang diharapkan bisa memunculkan tim-tim baru yang berkualitas Pada season pertama ada 8 tim yang mengikuti kualifikasi hingga terpilih 4 yang berhak bermain di turnamen bersama dengan 8 tim junior dari MPL Ekspektasi akan munculnya kembali tim-tim baru di MDL season 2 pun kembali melonjak Apalagi sempat ada indikasi bahwa tim semacam Lufre Red Bull Rebellion sampai The Pillars akan mengikuti turnamen ini Namun, beredar kabar dari pihak The Pillars melalui CEO mereka Raihan Muhammad bahwa mereka tidak jadi bermain di MDL karena slot untuk tim baru pun tidak dibuka Menurut Raihan keputusan ini benar-benar tidak mendukung perkembangan esports Setelah mendapatkan konfirmasi ini 2 pekan lalu The Pillars merasa sangat kecewa Tak hanya mereka tapi tim seperti Lufre dan Paddi Play juga merasakan hal yang sama Nah, kalau menurut Sobat Revival kira-kira MDL season 2 ini butuh buka slot atau tidak ya? Coba tulis di kolom komentar Sobat Revival biar kita diskusi bareng-bareng By the way, buat Sobat Revival jangan lupa juga buat saksiin Planet Esports karena kita akan hadir di hari Senin dan Kamis kalau misalkan selama PMOL berlangsung Jadi, jangan sampai ketinggalan Planet Esports ya Sobat Revival Nurul Apake biar tetap panas coachnya Ah, payah Ah, sibuk coachnya Kamu kemarin waktu main coach mendampingi nggak? Hah? Coach mendampingi nggak waktu main kemarin? Dampingi nggak ya? Nah, masih ada berita yang kedua juga Sobat Revival yang nggak kalah seru sama berita yang pertama ini dia Halo Sobat Revival Rangkaian kualifikasi PINC 2020 akhirnya telah selesai digelar Dari ribuan peserta yang mengikuti seleksi sudah ada 16 tim yang akan bertanding di babak terakhir yakni Grand Final Pertandingan di babak terakhir tersebut akan dilaksanakan pada akhir pekan nanti Pada pertandingan minggu kemarin ada dua tim lagi yang lolos ke Grand Final Dua tim tersebut adalah dari tim Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Dua tim tersebut lolos dari babak kualifikasi solo mod pekan keempat Dengan begitu berikut adalah 16 tim yang akan melaju ke babak Grand Final Yang pertama ada Bad Air Ion Yang kedua ada Siren Esports Yang ketiga ada Island of God Yang keempat ada Kong Yang kelima ada Nara Esports Yang keenam ada Nero Purka Yang ketujuh ada Evos Esports Yang kedelapan ada OID Level 1 Yang kesembilan ada Capital Esports Yang kesepuluh ada DG Esports Yang kesebelas ada TSC2K Yang kedua belas ada 007 Yang ketiga belas ada Sumatera Utara Keempat belas ada Tim Bengkulu Keembelas ada dari Kalimantan Tengah Dan ke enam belas ada dari Kalimantan Barat 16 tim tersebut akan memperbutkan 8 tempat di PMPL Season 2 Hanya 8 tim terbaik yang akan mendapatkan tempat di turnamen PUBG Mobile terbesar di Indonesia tersebut Mereka harus berjuang keras untuk bisa mendapatkannya Nah dikarenakan pelaksanaan Grand Final PINC 2020 ini bersamaan dengan pertandingan PMOL Season Zero Jam pertandingan PINC 2020 pekan ini pun akan dimajukan Biasanya PINC 2020 sendiri digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Pada pekan ini Grand Final PINC 2020 akan digelar pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai 18.00 waktu Indonesia bagian Barat Sebagai penutup manis sebelum kita menuju ke pelanian esports Masih ada berita yang ketiga dan inilah dia beritanya Halo Sobat Revival Siapa yang pernah memainkan game-game klasik sulit di saat belum ada game online? Nah news kali ini akan membuat kalian bernostalgia dengan mengingat kembali trauma masa lalu saat kesulitan bermain game Nintendo Berikut adalah tiga game lawas yang kami rasa pantas disebut sebagai game Nintendo tersulit Dirilis pada tahun 1987 Contra keluar sebagai era film aksi petualangan yang dibintangi oleh Silver to Style One Arnold Schwarzenger dan Steven Seagull Menemong dari game shooter 2D Co-op ini menghadirkan tantangan yang tak kenal ampun saat dua karakter utama berjuang melewati level demi level Pemain hanya diberikan tiga nyawa untuk menyelesaikan permainan Satu peluru atau satu lompatan kurang tepat saja bisa merusak perjuangan para pemain Yang kedua ada Mega Man N-Bus yang masuk ke dalam daftar ini karena kendala perangkat keras khususnya layar Kala itu gamer harus bermain di layar Game Boy Advance yang kecil Layar yang terbatas membuat setiap lompatan terasa seperti pertaruhan nyawa Selanjutnya yang terakhir ada Ninja Gaiden Game ini sebenarnya tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan Jika kalian tahu cara melewati stage 6.3 tanpa terjebak kembali ke tahap 6.1 Namun jika kalian belum mengetahui cara melakukannya Ninja Gaiden adalah game yang sulit dan tidak mengenal ampun Game ini memiliki fitur yang lebih kaya dibandingkan game side scroller lain pada zamannya game ini muncul Pemain bisa memanjat, melompat dari dinding, dan melakukan AC-AC akrobatik layaknya hal-hal yang dilakukan oleh seorang ninja Menurut Sobat Revival sendiri, game lawas apa sih yang sulit sampai sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya Nah itu dia Sobat Revival, 3 Revival News yang bisa KB Danto dibawakan untuk episode hari ini Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja like-nya, jempolnya ke atas Dan juga share ke semua platform social media kalian Biar semua orang juga baca, nonton, dan juga ngikutin soal perkembangan e-sports Apalagi kalau beritanya dari Revival TV Media e-sports nomor 1 di Indonesia pas menang awards tahun 2019 Jangan lupa juga buat subscribe dan bunyiin loncengnya Biar Sobat Revival gak ketinggalan sama konten-konten menarik dari Revival TV Dan tentunya live streaming yang wajib kalian tonton dari Planet e-sports Jadi sekian Sobat Revival, aku KB Danto di mohon pamit undur diri Sore-sore jalan bareng nyonya Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax